Kembali lagi di Unscene, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Ayasadak. Yo, halo kalian semua penonton setia Unscene, kalian pasti seringkan ya. Ngomongin hantu atau mungkin, mungkin ya ngerasain kehadirannya langsung. Atau kalau misalnya udah cocok ketemu, apa sih? Ini ngomongin hantu bukan Tinder anjir, kalau udah cocok ketemu. Ya yang pasti misalnya buat kalian penonton Unscene ini kan pasti suka banget nih ngomongin hantu. Ngerasain langsung atau ketemu sama hantunya langsung. Nah entah itu bentuknya kuntilanak, pocong, tuyul atau hantu lainnya. Tapi yang menjadi pertanyaan besar nih ya buat saya dan mungkin juga untuk penonton Unscene juga. Kalian penasaran gak sih? Sebenernya hantu-hantu itu tuh awalnya kenapa? Dan kenapa nama mereka itu bisa disebutkan seperti itu gitu. Soalnya gue penasaran kenapa kuntilanak disebut kuntilanak, kenapa pocong disebut pocong. Gak apa gitu. Atau misalnya genderwo dipanggilnya apa gitu. Kalau gue sih penasaran. Nih misalnya kuntilanak, kok bisa namanya kuntilanak? Terus kok wujudnya begitu? Nah di episode Unscene kali ini gue mau bahas asal-usul hantu Indonesia yang sering kita bicarakan. Penasaran gak? Penasaran gak? Penasaran dong. Jadi bisa kita bahas langsung nih. Yaudah daripada lama-lama nunggu kepastian dari kalian. Yeay kalian! Langsung aja ini dia. Kuntilanak. Kalian pasti udah gak asing sama makhluk yang satu ini. Bisa dibilang populasinya paling besar mungkin dibandingkan dengan hantu-hantu lain. Gue gak denger suara gue sendiri gak enak. Kita ulangi lagi. Ini baru bangun tidur banget guys. Tidurnya jangan malem-malem bukan bangunnya. Kuntilanak. Kalian pasti udah gak asing sama makhluk yang satu ini. Bisa dibilang populasinya ini tuh paling besar mungkin ya dibandingkan dengan hantu-hantu lain. Gue sih belum tau karena sampai detik ini belum ada sensus penduduk mengenai kuntilanak yang ada di Indonesia. Tapi kayaknya paling banyak. Kenapa? Karena banyak orang seperti itu kuntilanak. Kayak semuanya tuh orang itu kuntilanak gitu. Jarang orang Indonesia ngeliat. Eh itu vampir. Eh itu Dracula. Tempatnya dimana? Ya yang gak ngeliatin dong. Itu di luar sana. Di Indonesia mereka lah yang terkenal gitu. Yang pasti orang itu selalu bilang dimana ada tempat yang tanda kutip ya. Disitu ada kuntilanak. Nah kuntilanak ini konon katanya mulai beredar sejak tahun 1600an. Untilanak ini merupakan hantu yang terbentuk dari perempuan hamil yang meninggal dunia saat melahirkan. Namun anaknya juga belum sempat lahir ke dunia. Jadi semacam meninggal saat melahirkan seperti itu. Hantu ini tuh asalnya dari kota Pontianak yang terletak di Kalimantan Barat. Oh gitu? Oh pantesan nama Pontianak. Itu mirip-mirip kayak kuntilanak ya. Serem juga orang-orang kuntilanak ya. Udah biasa kali ya mereka ya tinggal disana ya. Udah biasa kali ya. Yaudah lah ya. Itulah kenapa awalnya kuntilanak dikaitkan dengan Pontianak. Ya karena asal makhluk astral ini dari kota tersebut. Kuntilanak sejak dulu sudah menjadi mitos umum. Di Malaysia setelah dibawa oleh imigran-imigran Nusantara. Jadi sejak saat itu kota Pontianak sendiri ini disebut-sebut selalu berkaitan dengan kuntilanak. Wujud dari kuntilanak sendiri jika digambarkan di film horror. Biasanya memiliki wajah seram, rambut panjang, teruraya. Serta selalu menggunakan dress berwarna putih. Nah namun berbeda dengan cerita rakyat Melayu yang menggambarkan kuntilanak ini sebagai sosok wanita yang berwajah cantik dengan lubang di punggungnya. Kuntilanak pun digambarkan senang meneror atau mengganggu penduduk kampung untuk menuntut balas dendam. Kehadiran kuntilanak biasanya berkaitan dengan wangi bunga yakni bunga Kamboja atau bunga Melati. Dan kuntilanak ini sangat suka dengan pohon karena mereka merasa pohon itu menjadi tempat tinggal mereka. Makhluk astral yang satu ini juga senang mengeluarkan suara tertawa yang melengking atau tangisan untuk menakuti orang-orang yang ada di sekitarnya. Oke jadi buat kalian yang mungkin tidak punya mata, batin atau penglihatan super, beneran super udah kayak superman. Maksudnya indera ke-6 gitu ya yang bisa ngeliat langsung wujud kuntilanak karena kan gue yakin banget bahwa 3 dari 10 orang itu ada orang yang bisa sensitif. 1 dari 10 ada yang sangat super sensitif. Maksud gue pasti penonton unseen kita juga ada yang pernah ngeliat. Kalaupun gak ngeliat mungkin kayak ngerasain kayak kok merinding gitu kalaupun gak tau ada apa di sekitarnya mereka. Tapi kalau misalnya kalian sudah mencium wangi nih kayak misalnya wangi bunga Melati atau bunga Kamboja. Please hati-hati banget karena itu bisa aja pengharum ruangan. Iya kan? Maksudnya positive thinking. Di sini kita tidak menebarkan ketakutan karena kita itu harus bersahabat sama mereka. Karena apa? Kita tinggal di tempat yang sama. Dimensinya aja yang beda. Kenapa? Nggak mau tidur sendiri. Kalau berdua kenapa harus sendiri? Ya berduanya sama lu lagi ya. Kita lanjut. Ternyata kuntilanak juga ada berbagai macam jenisnya. Jadi gak cuman yang berbaju putih aja. Jadi beda warna, beda level kekuatannya. Terus berapa lamanya kuntilanak itu meninggal juga katanya ini dilihat dari seberapa panjang rambutnya. Jadi semakin panjang rambutnya ini berarti meninggalnya udah lama juga. Terus kalau kalian ada yang mau nanya. Terus kalau kuntilanaknya dulu dia bekas model shampoo. Itu gimana kan rambutnya pada bagus-bagus dan panjang? Gue juga gak tau. Enggak yang pasti ini dapet sumbernya ini dari mana nih? Oh udah ada ya tadi disebutin disini ya? Ya udah ada tadi ya. Oke kita lanjut ke pembahasan. Yang pertama. Jenis kuntilanak yang sering kita dengar yaitu yang pake baju putih. Nah ini kekuatannya paling rendah diantara jenis-jenis yang lainnya. Kuntilanak jenis ini gak terlalu mengganggu dan mengancam. Kemudian ada kuntilanak merah. Biasanya dia pake baju warna merah seperti darah yang menjuntai ke tanah. Dan konon katanya kuntilanak merah ini memiliki dendam dengan seseorang yang telah membunuhnya. Jadi kuntilanak jenis ini juga cukup agresif dan jahil ya. Sehingga sering menampakkan diri. Jadi kuntilanak ini juga cukup agresif dan jahil. Sehingga sering mereka ini menampakkan diri. Dan tanda kehadiran dari kuntilanak merah ini yaitu adanya bau amis dan suara tertawa yang melengking. Next. Ada kuntilanak hitam. Kuntilanak yang satu ini berwarna hitam. Karena pake hitam. Siapa takut? Gak ya? Gak gitu ya? Oke. Karena dia ini bekerja sama dengan dukun. Jadi sifat dari kuntilanak ini sangat agresif. Mungkin karena dia adalah suruhan dari dukun ilmu hitam. Jadi kalo misalnya kalian ketemu nih dengan kuntilanak hitam. Maka ia bisa menguras banyak energi kita sampai remes. Dan jenis kuntilanak yang terakhir adalah kuntilanak biru. Konon katanya kuntilanak jenis ini memiliki level paling tinggi dari kuntilanak lainnya. Jika kuntilanak biru hadir maka kamu akan mencium bau yang sangat menyengat. Kemudian aura di sekitar tiba-tiba menjadi sangat negatif dan kamu akan sangat-sangat merinding. Kehadirannya bisa bikin tubuh kamu itu sangat lemas bahkan sampai tak sadarkan diri. Jadi kalo misalnya kalian pernah ketemu sama kuntilanak. Coba tulis kolom komen di bawah sini. Oke jadi udah tau ya urutannya ya. Putih, merah, hitam dan juga biru. Yang gue tau dulu putih, kuning, hijau, biru, coklat, hitam. Karate tingkatannya kan. Karena gue mentok di Q1 karate. Mau ngambil dan satu udah pindah sekolah. Gak jadi. Fokus lagi. Sosok berikutnya yang akan gue bahas yaitu adalah genderwo. Sosok yang satu ini terkenal dengan wujud yang memiliki tubuh tinggi dan besar. Serta berbulu menyeramkan. Nama genderwo sendiri ini memiliki islah asli yang berasal dari bahasa Kawi yaitu gandarwa. Sosok menyeramkan ini dipercaya suka menempati batu berair, bangunan tua, pohon besar yang terduh. Maupun sudut-sudut yang lembab, sepi dan gelap. Jadi kalo misalnya kalian sudah merasa sepi dan udah mulai agak gelap. Tungguin ya. Gue juga lagi mikir mau ngomong apa. Lanjut. Konon genderwo ini suka banget. Nyaman jadi suami dari wanita yang akan menjadi korbannya. Serta menggoda istri-istri yang kesepian. Parahnya lagi genderwo bahkan bisa bikin wanita tersebut hamil. Hingga memiliki anak dari genderwo. Nah ini menarik banget ya. Yang godain bukan cowok dari dunia nyata tapi dari dunia lain. Dan bahkan dia ini bisa menghamili sampai jadi anak gitu. Jadi kalo misalnya kalian inget dulu pernah ada tuh anak genderwo yang diundang di acara Tukul Arwana. Namanya itu Wagini. Dia mengaku sebagai anak genderwo. Nah genderwo ini dipercaya berasal dari seseorang yang meninggal secara tidak layak atau tidak wajar karena bunuh diri. Terus penguburan yang gak layak atau karena kecelakaan. Pertanyaan lagi. Siapa disini yang pernah melihat sosok genderwo? Boleh dideskripsikan di kolom komentar. Kita pengen nyamain nih. Kira-kira sama gak penggambarannya? Next. Nah ini ada sosok yang paling relate banget sama masyarakat Indonesia. Dan menurut gue salah satu yang famous juga ya selain kuntil anak. Yaitu adalah pocong. Pocong ini ada karena lupa dibukain tali kafannya pas proses pemakaman. Nah makanya dia gentayangan. Untuk teror orang biar ngebantuin bisa ngelepasin tali pocongnya. Nah sampai jadi wujud pocong awalnya dia ini berwujudkan asap dulu. Yang muncul di tengah-tengah pusaran makam. Kemudian asap tersebut ini mulai menjilma jadi makhluk-makhluk kecil yang melompat-lompat dari tengah kuburan ke arah kakinya. Terus ke kepalanya sampai akhirnya sosok tersebut akan menyempurnakan dirinya menjadi sosok pocong yang siap keliling. Ini pocong apa sis kambling ya? Jadi gini gerakan pocong itu sendiri bisa melompat bahkan melayang-layang. Sedangkan yang gue tau nih yang gue pelajarin mengenai perpocongan. Ternyata pocong itu terbang loh segini. Melayang. Kalau ada yang bilang pocong itu lompat-lompat ya gak tau juga ya gue juga belum ketemu. Gue juga belum ketemu gak bisa lihat juga. Nah terus bentuk wajahnya juga seram. Biasanya kayak gosong gitu dengan mata melotot. Kadang katanya ada yang gak punya kulit wajah jadi langsung terlihat dagingnya. Ayo siapa disini udah pernah ngelihat? Pocong. Oke kalau misalnya dari tiga sosok yang gue ceritain tadi. Kalian paling nih paling gak mau ketemu sama yang mana. Atau kalian paling takut sama yang mana. Kalau jujur ya gue agak takut sama sosok yang pernah ada dulu nemenin gue. Terus sekarang tiba-tiba hilang. Tuh gue takut sih kejadian lagi. Oke itu dia episode ansin kali ini. Semoga bisa nambah pengetahuan kalian buat ya mungkin yang ingin bertanya-tanya. Kok bisa ya ada kuntilanak? Kok bisa ya ada sosok-sosok makhluk lain itu gitu ya? Nah jadi melalui video ini gue mau jawab beberapa asal-usul dari mereka. Jadi buat kalian nih yang pengen dibahas satu demi satu. Kayak cerita tentang kuntilanak, kuntan pocong atau gendroho. Bisa tulis di kolom komen. Atau mungkin punya ceritanya sendiri, pengalaman sendiri. Bisa kirimkan cerita kalian ke email kita di fadipotret.gmail.com Siapa tau cerita kalian yang seru dan menyeramkan akan kita bacain. Atau mungkin kalian cerita sendiri sama saya disini. Sampai jumpa lagi di ansin. 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 Sampai jumpa lagi di ansin.